Keris maut jelit 2. Kelabang Songo marah sekali dan memukul dengan tangan kanannya secara membabi buta dan bertubi-tubi ke arah muka dan dada wisena. Pemuda itu menangkis dengan tangan kirinya, akan tetapi masih saja ada beberapa pukulan tangan kanan lawannya mengenai dada dan pipinya. Akan tetapi, pukulan-pukulan itu tidak terasa olehnya, karena semenjak tadi wisena memang telah mencangerahkan aji kekebalannya. Kelabang Songo terkejut sekali ketika tangan kanannya yang memukul merasa betapa keras dan kuat kulit dada dan muka pemuda itu. Ia maklum bahwa lawannya yang masih muda ini kebal dan sakti, maka ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik kembali tangan kirinya, oleh karena hanya pada tangan kirinya inilah ia mengandalkan kesaktian pukulannya. Wisena menahan seberapa dapat, namun tenaga iawannya benar-benar mengagumkan. Pernah wisena mencoba tenaganya dengan memegang tanduk seekor kerbau jantan dengan sebelah tangannya dan kerbau itu sama sekali tidak dapat berkutik. Akan tetapi sekarang, biarpun ia telah mengerahkan tenaganya, namun hampir saja ia tidak kuat menahan tangan kiri Kelabang Songo yang merontah minta lepas. Akhirnya pemuda ini lalu mengirim pukulan dengan tangan kirinya yang mengenai leher Kelabang Songo sambil melepaskan pegangannya pada pergelangan tangan lawan. Kelabang Songo memekik kesakitan dan tubuhnya terlempar sampai dua tombak, jatuh bergulingan, akan tetapi segera berdiri lagi dengan terhuyung-huyung ke belakang dan ke depan. Wisena memandang dengan matah, terbelalak kagum. Pukulan tangan kirinya tadi bukanlah sebarang pukulan dan jarang sekali ada orang yang mampu menahannya. Tadinya ia sangka bahwa dengan sekali pukulan penuh, penaga mujijat itu akan dapat menewaskan Kelabang Songo, tidak taunya kepala perampok itu hanya bergulingan dan terhuyung-huyung sebentar saja. Kelabang Songo memandang kepada iawannya dengan wajah makin beringas. Matanya mencorong dan mie otot seakan-akan hendak meloncat keluar dari pelupuknya. Tiba-tiba tangan kanannya bergerak ke pinggang dan ia telah melepaskan senjatanya yang hebat, yaitu sebatang rantai baja yang dipasangi duri dan ujungnya dipasangi besi bersilang yang runcing pada keempat ujungnya. Panjang rantai ini sedepa lebih dan agaknya amat berat. Wisena, terjanganmu seperti banteng terluka katanya perlahan, setengah gemas setengah kagum. Rasakan iawannya tenang. Kerahkan seluruh kesaktianmu, aku takkan mundur setapakpun bangsat sambong, sumbarmu seperti telah berhasil merobohkan gunung kelut. Lihat iah apa yang ku pegang ini. Wisena tersenyum mengejek, ah, alangkah lucu senjatamu itu, lebih patut kalau dipergunakan untuk mengikar hidungmu seperti kerbau lalu ku tuntun ke lumpur bangsat? Akanku hancurkan kepalamu dengan ini. Majulah, kelabang songo, akanku hadapi serangan senjatamu tanpa berkejap sambil mengeluarkan gerengan seperti harimau menerkam. Kelabang songo menggerakkan rantainya seperti cambuk, lalu diayunkannya menghantam kepala Wisena. Eh, terlampau tinggi, kawan Wisena mengejek sambil menundukkan kepalanya sehingga rantai itu menyambar lewat di atas kepalanya. Akan tetapi, tau-tau rantai itu telah menyambar kembali menghantam pinggangnya. Wisena terkejut juga melihat kecepatan gerakan lawannya, akan tetapi pemuda ini masih dapat mengelak dengan mudah, dengan jalan memutar tubuh dan melangkah ke kanan. Tidak kena ia tetap mengejek. Tingkah laku dan ejekan Wisena ini benar-benar membuat kelabang songo marah sekali. Hampir gila ia dibuatnya, dan dengan gigi gemeretuk gemas ya. Lalu menghujani tubuh Wisena dengan serangan yang bertubi-tubi. Serangan-serangannya. Ini benar-benar berbahaya sekali, karena tidak saja ia menyerang dengan rantainya yang dasyat, akan tetapi juga tangan kirinya dengan telapakan terbuka ikut pula menyerang dengan pukulan-pukulan yang tak kalah ampuhnya daripada senjatanya. Kini Wisena tidak berani main-main lagi. Ia mengerahkan kelincahan dan kegesitannya, tubuhnya lenyap berkelebatan bagaikan burung walet di antara sambaran-sambaran air hujan. Akhirnya ia tidak dapat menahan lagi karena kalau ia teruskan dan satu kali saja terkena serangan lawan, akan celakalah ia. Sambil berseru keras Wisena melompat mundur, jauh dari lawannya dan turun ke atas tanah sambil berjungkir balik beberapa kali. Ha, 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 belum juga babak belur kulitmu, belum keluar setetes darahmu, kau sudah mundur. Itukah lakunya seorang ksatria? Ha, 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 Wisena, apakah kau mau mengaku kalah dan mau menyerahkan mekar sari si denok ayu? Jangan kau tergesa-gesa tertawa dan mengira mendapat kemenangan, kelabang sono. Aku hanya mundur sebentar karena geli dan jijik menghadapi sepak terjangmu yang kasar seperti celeng buta. Lihatlah, ada apa di tangan Wisena telah mencabut keris pusakannya Kidemtashidi. Kelabang songo tertegun menyaksikan keris yang mencorong cahayanya itu, tetapi ia tidak mau memperlihatkan rasa takutnya. Ha, ha, ha. Kerismu hanya sekilan panjangnya, seperti rumput kecilnya. Keris macam itu hanya pantas untuk permainan anak kecil, dan kalau kau tusukan ke dadaku tentu akan menjadi patah atau bengkok waspadalah, kelabang songo, akan kuantar kau ke alam asalmu kini Wisena yang menyerbu dengan kerisnya. Kelabang songo cepat menangkis dengan rantainya, karena sungguhpun ia menyombong dan menghina keris itu, namun ia tidak berani sungguh-sungguh menerima keris itu dengan dadanya. Pertandingan dilanjutkan lagi lebih dasyat dan mati-matian daripada tadi. Akan tetapi, kalau tadi menghadapi Wisena yang bertangan kosong saja kelabang songo tak dapat mendesak, apalagi kini Wisena telah mencahut keris pusakannya. Daya keris pusak kaki dentasi diamat luar biasa. Keris ini adalah ciptaan empu gandring yang sakti, maka juga mempunyai perbawa atau pengaruh yang luar biasa. Tiap kali kelabang songo menggunakan rantainya menangkis keras itu, ia merasa seakan-akan telapak tangannya bersentuhan dengan api membara juga bergeraknya keris yang menyambarnya yang berbagaikan hidup itu membuat pandangan matanya kabur dan pikirannya bingung. Akhirnya, setelah bertempur cukup lama, Wisena berhasil menusuk ulu hati kla titik bang songo. Sebelum keris itu masuk sampai ke gagangnya, pemuda itu cepat mencabutnya kembali sehingga keris itu hanya menancap sampai setengahnya saja. Akan tetapi itu pun sudah cukup. Kelabang songo menjerit, melemparkan rantainya dan kedua tangannya mendekap luka di ulu hatinya yang serasa dibakar. Ia terhuyung-huyung beberapa kali kemudian roboh telungkup dengan kedua tangan masih mendekap ulu hatinya. Ternyata ia telah tewas pada saat itu juga. Demikian ampuh dan hebat adanya keris pusakaki dentasi di ciptaan seng empu gandring yang sakti. Semenjak pertama kali melihat wajah Wisena yang tampan dan gagah, hati darah Juita Mekarsari telah berdenyut lebih cepat dari biasanya. Kini melihat sepak terjang dan kegagahan pemuda itu yang berhasil membunuh kelabang songo, makin tertariklah hati darah itu. Alangkah tampannya, alangkah gagahnya, demikian ia berpikir dengan kagum, tak mungkin pemuda seperti ini hanya orang biasa saja. Matanya tajam bercahaya, bulu matanya lentik dan panjang, kulitnya kuning. Ah, tentu ia seorang darah bangsawan, jangan-jangan putra bupati atau seorang pangeran, ketika Wisena telah membersihkan kerisnya dan menyimpannya kembali lalu berjalan perlahan menghampirinya, berdeguplah jantung Mekarsari. Dugaan bahwa pemuda ini seorang pangeran membuat wajahnya kemerah-merahan, lirikannya tajam mengait jantung, senyum dikulum kemalu-maluan menambah kecantikannya yang makin menggiurkan. Diam-diam Wisena juga kagum sekali melihat darah yang cantik jelita ini. Pantas saja kelabang songo tergila-gila. Laki-laki manakah yang takkan menjadi gelap metu dan gandrung-gandrung melihat darah sejelita ini? Pikir Wisena sambil menghampiri gadis itu. Mekarsari lalu berlutut dan berkata dengan suaranya yang halus dan merdu, Aduh, Raden. Alangkah baiknya nasib dapat bertemu dengan Raden dan dapat tertolong daripada bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Entah bagaimana nasib saya kalau tidak bertemu dengan Raden. Mekarsari memicinkan kedua matanya sebentar dengan gerakan kepalanya yang amat menarik. Aha, tak dapat saya membayangkannya. Tak terkira besarnya rasa syukur dan terima kasih saya kepada Raden. Saya tak hanya berhutang budi bahkan berhutang nyawa kepada Raden. Ketika dibawa lari oleh keparat itu, saya telah bersumpah bahwa siapa saja yang dapat menolong saya, kepadanya akan saya serahkan jiwa dan raga, lalu menunduk dengan muka kemerahan sampai ke telinganya yang berbentuk indah itu. Wisena tertegur dan dengan suara gemetar karena debar hatinya tak dapat ditekannya lagi, ia melangkah maju, menyentuh kedua pundak gadis itu dan membangunkannya. Alangkah halus kulit pundaknya, pikir pemuda itu dengan gairah. Wahai, dia jeng, puteri juwita yang cantik jelita dan halus manis tutur sapanya, berdiri iah dia jeng dan jangan memberi penghormatan sebesar itu kepadaku. Kau siapakah dan puteri siapakah? Bagaimana kau sampai dapat terculik oleh kelabang songokini? Mekarsari telah terdiri menundukkan kepala di depan pemuda itu. Tubuhnya yang langsing dan tinggi montok itu hanya sampai didagui sena. Sembabat dan sesuai benar sepasang orang muda itu, sedap dipandang dikala mereka berdiri berhadapan itu, bagaikan dewa dan dewi, tak ubahnya seperti batara kamajaya dan dewi ratih. Raden, saya bernama Mekarsari, puteri tunggal dari Kilurah Rekso Yudo di Dusun Karangluih. Semalam gerombolan perampok yang dikepalai oleh kelabang songok menyerbu dusun kami karena, ayahku telah menolak pinangan kelabang songok kepadaku, wisena mengangguk-angguk. Pantas, pantas, siapa orangnya yang takkan rindu dendam melihat seorang juwita seperti kau? Siapa yang takkan hancur kalbunya kalau pinangannya terhadap kau ditampik Mekarsari melempar senyum sambil miringkan kepalanya dengan gaya yang amat menarik hati? Tidak ada seorangpun wanita di dunia ini, bida dari sekalipun tidak, yang tidak berdebar bangga hatinya apabila mendapat pujian tentang kecantikannya dari seorang pria, apalagi kalau pria itu seorang teruna. Setampan dan segagah wisena, bahkan yang telah menoi ongnya pula. Ah, Raden, kau terlalu memuji, melihat sikap darah yang manis merah hati dan seakan-akan menantang itu, runtuhlah iman wisena. Ia mengulur tangannya dan memegang lengan kanan Mekarsari. Gadis itu hanya menundukan kepala, tidak berusaha menarik tangannya yang terpegang. Wisena menariknya lebih dekat dan berbisik, Mekarsari, sesungguhnya kah sumpahmu tadi bahwa kau hendak suita kepada pria yang telah menolongmu tangan kelabang songor dengan senyum ditahan dan wajah kemaiu maluan Mekarsari mengangguk? Suaranya hampir tak terdengar ketika ia berbisik kembali, mengapa tidak sesungguhnya? Raden jadi, Kalau begitu, Wisena menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang berdebar sehingga ucapannya menjadi gagap, kau, suka menjadi, jodohku. Saking malunya, Mekarsari tak dapat mengeluarkan suara, hanya mengangguk saja. Bukan main girangnya hati Wisena. Hatinya membesar sebesar gunung kelut. Hal ini sungguh-sungguh tak pernah disangkanya. Telah banyak ia melihat perawan-perawan di sekeliling gunung Anjas Moro di mana ia dibesarkan, namun belum pernah ia melihat seorang gadis seperti Mekarsari. Juga belum pernah hati pemuda tersinggung oleh panah asmara dan kali ini, secara tiba-tiba, ia telah bertemu dengan Mekarsari yang bersedia untuk menjadi istrinya. Ia tak tahu dan tak mengerti apa artinya cinta, akan tetapi yang sudah pasti, gadis ini cantik dan menarik hatinya, membuatnya segan untuk mengeihkan pandang matanya dari gadis ini. Dikaguminya seluruh bagian tubuh Mekarsari, dari tumit kaki yang mencekung bagian atasnya, jari-jari kaki yang kecil mungil kemerahan, bersih seakan-akan tidak menginjak tanah sampai ke atas kepalanya di mana rambut yang halus kehitaman itu bergerak-gerak tertiup titik ingin. Rambutnya agak awut-awutan. Akibat pergulatannya hendak melepaskan diri dari pelukan kelabang songo tadi dan banyak gumpalan rambut kecil terlepas dan berjuntai di depan jidatnya. Sinom rambutnya yang halus lemas itu terletak rapi di atas jidat, dan rambut pelipisnya melingkar di depan telinga. Dia jeng Mekarsari, bisiknya dan ia hanya dapat memegang kedua. Tangan gadis itu dan 20 buah jari tangan saling remas, membawa getaran hati masing-masing yang mengandung penuh arti. Untuk berbuat iebih dari ini, Wisena tidak berani. Ini pun telah membuat seluruh tubuhnya menggigil dan membuat ia merasa serba canggung dan bingung, kedua kakinya iemas dan hampir saja ia terhuyung-huyung, maka cepat-cepat ia melepaskan pegangan tangannya. Mari, dia jeng, marku antar kau pulang. Ayahmu tentu merasa gelisah memikirkan nasibmu, baiklah kakang mas, eh, siapa pula namamu? Ah, aku terlalu bingung sehingga lupa menanyakan nama ksatria yang telah menolongku, Mekarsari kembali melempar senyum dan kerling yang mempunyai daya melemparkan semangat Wisena ke sorga ketujuh. Namaku? Aku adalah Caka Wisena, indah dan gagah namamu, Kang Mas Wisena, tidak seindah namamu, dia jeng titik. Kedua orang muda itu sambil bergandeng tangan dan saling pandang tiada bosannya, berjalan perlahan menuju dusun Karangluih. Mereka tidak memperdulikan lagi, bahkan sudah lupa sama sekali, akan mayat kelabang songo yang masih menggeletak telungkup di atas rumput. Dalam sekali cinta pertama yang mencengkeram di hati Wisena. Belum pernah ia mengalami perasaan seperti ini. Pohon-pohon di hutan nampak melambai-iambai memberi selamat kepadanya. Daun-daun nampak lebih hijau dan berseri daripada biasa. Kembang-kembang seakan-akan tersenyum manis kepadanya. Bahkan sinar seng surya nampak makin gemilang. Suara burung-burung pagi yang berkicau masuk ke dalam telinganya bagaikan gamelan dari sorga, demikian merdu dan indah, namun semua keindahan itu hanya merupakan latar belakang saja daripada keindahan yang menyolok dan khusus, yakni diri Mekarsari, darah yang berjalan di sampingnya. Juga Mekarsari nampak berbahagia, wajahnya kemerahan dan sepasang matanya berseri-seri. Di dalam hatinya ia mengucap syukur kepada yang agung yang sudah mempertemukannya dengan seorang pemuda bangsawan, mungkin seorang pangeran. Dia tentu seorang pangeran yang menyamar. Kira orang, banyak sekali. Pangeran yang berkelana sebagai pemuda biasa, seperti halnya pangeran Tohjaya yang dikabarkan arang suka masuk keluar kampung dan dusun, demikian gadis ini berpikir dengan girang. Kata orang, pangeran Tohjaya cakap dan gagah, akan tetapi tak mungkin secakap dan segagah pangeranku ini, gadis ini makin muluk iamunannya dan sebentar-sebentar ia menoleh ke arah pemuda yang masih memandangnya tiap kali pandang mati mereka bertemu, in merasa malu dan warna merah menjalar di seluruh wajahnya, membuat ia tersenyum-senyum malu dan jari tangannya yang menjadi satu dengan jari tangan pemuda itu bergerak-gerak. Tiba-tiba terdengar bunyi derap kaki kuda dari depan. Tanpa berjanji lebih dulu, tangan mereka saling melepaskan pegangan dan keduanya berdiri di pinggir jalan, memandang ke depan dengan hati menduga-duga. Ternyata bahwa yang datang itu adalah rombongan pangeran Tohjaya. Kilurah Rekso Yudo sangat girang ketika melihat puterinya dalam keadaan selamat, akan tetapi ia memandang kepada Wisena dengan penuh curiga. Sementara itu, Mekarsari juga berseru girang, ayah. Ketika ayahnya melompat turun dan kuda, Mekarsari berlari dan menubruk ayahnya sambil menangis. Mekarsari, yang datang adalah pangeran Tohjaya yang hendak menolongmu, lekas kau memberi hormat bisik ayahnya. Mekarsari terkejut dan memandang kepada laki-laki yang masih duduk di atas kuda dengan gagahnya itu. Pangeran Tohjaya tidak muda lagi dan juga tidak dapat disebut tua, dan benar-benar ia seorang yang cakep dan gagah. Pakainya yang mewah itu membuat ia nampak makin gagah dan agung. Akan tetapi, pangeran Tohjaya sedang memandang ke arah Wisena dengan marah dan ia segera mengeluarkan seruan kepada para prajurit, Tangkap perampok ini bukan main marahnya Wisena mendengar perintah ini dan melihat sikap pangeran Tohjaya yang sombong. Eh, eh, nanti dulu. Kalian ini siapakah dan mengapa datang-datang hendak menangkapku tanpa bertanya dulu tanyanya sambil merabah gagang kerisnya. Seorang para jurid melompat turun dari kuda, diikuti oleh empat orang kawannya. Perampok rendah. Berlutut dan menyembahlah, tak tahukah kau bahwa kau sedang berhadapan dengan gusti pangeran Tohjaya dari Singosari. Terkejutlah Wisena mendengar bahwa orang itu adalah seorang pangeran dari Singosari. Tentu ia seorang saudara dari pangeran Anusapati yang kabarnya telah menjadi raja di Singosari. Ia hendak bekerja kepada Seng Prabu Anusapati, maka tidak seharusnya kalau ia berlaku kasar terhadap seorang pangeran dari Singosari. Wisena lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah kepada pangeran itu. Mohon beribu ampun karena hamba tidak tahu bahwa paduka adalah gusti pangeran dari Singosari. Hamba jaka Wisena dari Gunung Anjas Moro mengaturkan sebah bakti kehadapan paduka gusti pangeran, Hektometer, rupamu bagus dan kau masih muda, mengapa berani kau menjadi perampok ampun, gusti? Hamba sekali-kali bukan perampok. Hamba adalah seorang kelana yang hendak berswita kepada Seng Prabu Anusapati di Singosari, sementara itu, Mekarsari berdiri tertegun melihat sikap Wisena yang demikian merendah terhadap pangeran Toh Jaya. Tak salahkah pendengarannya bahwa pemuda yang menolongnya dan yang merampas kasih hatinya itu hanyalah seorang pemuda gunung biasa saja? Kekecewaan memenuhi kalbunya, akan tetapi ketika melihat betapa pangeran Toh Jaya salah sangka dan mengirawi sena seorang perampok, ia lalu berlutut menyembah dan berkata, Sesungguhnya, gusti pangeran. Pemuda ini bukanlah perampok, bahkan ia telah menolong hamba dari tangan kelabang Songo mendengar suara yang halus dan merdu itu, pangeran Toh Jaya menengok dan wajahnya berseri ketika ia melihat darah yang cantik jelita itu. Aduh, kau kah yang bernama Mekarsari? Kilurah Rekso Yudo, inikah puterimu benar, gusti pangeran? Inilah puteri hamba Mekarsari yang dilarikan perampok, pangeran Toh Jaya mengangguk-angguk dan sepasang matanya menatap wajah darah itu dengan penuh kekaguman. Melihat senyum dan pandang mata pangeran itu terhadap Mekarsari, perihlah hati Wisena karena cemburu dan seketika itu juga bencilah ia terhadap pangeran itu. Sebagai pemuda gemblengan begawan jatadara yang telah mempelajari ilmu batin dan memiliki pandangan waspada, ia mektum bahwa kekaguman pangeran itu terhadap darah itu mengandung nafsu-nafsu kotor. Kemudian pangeran Toh Jaya berpaling lagi kepadanya dan keningnya berkerut. Hektometer, jadi kau bukan perampok, malah penolong Mekarsari? Dan katamu tadi kau hendak berswita di Singosari? Baik, kau boleh mengabdi kepadaku. Kembalilah ke Karangeluih dan kalau sudah sampai di sana, kau rawatlah baik-baik kudaku dan kuda para prajurit. Hendakku lihat apakah kau cukup cakap menjadi tukang kuda Wisena menyembah mengaturkan terima kasih. Sedangkan di dalam hati Mekarsari, makin besarlah kekecewaannya. Penolong dan kekasihnya hanya menjadi tukang perawat kuda? Alangkah rendah dan hinanya. Manis, Mekarsari, marilah kau ikut aku naik kuda ini. Kembali ke Karangeluih pangeran Toh Jaya mengajak gadis itu sambil melompat turun dari atas kuda. Mekarsari terkejut dan memandang kepada ayahnya dengan ragu-ragu. Akan tetapi ayahnya tersenyum dan menganggukan kepala kepadanya. Mekarsari lalu menghampiri pangeran itu yang dengan sikap agung dan cekatan lalu memegang pinggangnya yang ramping, lalu mengangkatnya dengan ringan ke atas kuda. Pangeran Toh Jaya mendudukan darah itu di atas kuda, lalu ia melompat di belakang darah itu. Di peluknya pinggang Mekarsari dengan lengan kiri dan lengan kanannya memegang tali kendali kuda yang ia ludi keperaknya kuda itu menuju ke dusun Karangeluih. Para prajurit saling pandang dengan senyum, lalu mengikuti pangeran, demikian pula kilurah Rekso Yudo. Tak seorang pun menengok iagi kepada Wisena yang masih duduk bersimpuh di atas tanah. Ketika hendak berangkat, Mekarsari malempar pandang ke arah Wisena dan melihat pemuda itu duduk bersimpuh sambil menundukan muka, ia merasa terharu. Di sepanjang jalan terbayanglah wajah pemuda itu. Aduh sayang, mengapa ia hanya seorang biasa saja? Pemuda yang disangkanya pangeran atau bangsawan ternyata hanyalah seorang pemuda gunung dan kini. Diangkat menjadi tukang kuda, tukang menggosok tubuh kuda dan tukang mencari rumput untuk makan kuda. Pelukan tangan pangeran Toh Jaya pada pinggang Mekarsari makin nerat dan ia mencium bau minyak wangi yang dipakai oleh pangeran itu. Perlahan-lahan wajah Mekarsari yang muram karena memikirkan keadaan Wisena itu menjadi terang kembali. Akhirnya tercapai juga idam-idaman hatinya, dipeluk oleh seorang pangeran asli, dan tak lain tak bukan adalah pangeran Toh Jaya yang terkenal cakap, gagal, dan budiman itu. Alangkah beratnya tugas ini, Wisena berkata seorang diri sambil mengumpulkan rumput hijau yang gemuk. Betapapun juga, Paman Begawan sudah memberi pesan yang cukup jelas bahwa aku harus mengabdi kepada Seng Prabu Anusapari di Singosari. Hanya sayang. Mekarsari, ah agaknya pangeran Toh Jaya, ah, nasib apakah yang kelak akan menimpa pada diriku tandatanya agar dapat memulai tugasnya dengan baik, sebelum masuk ke dusun Karangluih, terlebih dahului senari yang ngumpulkan rumput-rumput sampai sepikul, karena bukankah kuda-kuda itu perlu diberi makan rumput yang gemuk. Ia takkan mengecewakan hati pangeran Toh Jaya, dan siapa tahu kalau-kalau melalui pangeran ini ia akan dapat mengabdi kepada Seng Prabu Anusapati. Keris itu, pikirnya lagi sambil berjalan memasuki dusun memikul. Rumput, menurut Paman Begawan, keris marga pati pemberian eyang empu gandring yang berada di tangan Kainarok dan kini tentu berada di tangan Seng Prabu Anusapati itu harus dapat terampas, olehku. Harus dapat kusinkirkan dari Singosari agar, jangan sampai timbul bunuh-membunuh di antara keturunan Kainarok. Memang sebelum tiba di tempat itu, ia telah mendengar cerita orang betapa Seng Prabu Kainarok telah terbunuh mati oleh seorang pengawal dan bahwa semenjak itu pangeran Anusapati menggantikan Prabu Kainarok menjadi raja di Singosari. Karena belum tahu di mana letak kelurahan dan di mana pula kandang kuda tempat pangeran dan pasukannya menyimpan kuda dan tidak ada kenalan di dusun Karangluih, Wisena lalu teringat akan Pak Bejo dan segera menuju ke pondok kecil di ujung timur dusun itu. Ketika ia tiba di pondok itu, Pak Bejo dan bininya sedang makan besar. Ternyata bahwa nama Pak Bejo menjadi terkenal setelah dengan gagahnya ia merobohkan 12 orang perampok dengan alunya lah mendapat kiriman makanan dari para tetangganya untuk menyatakan penghormatan mereka dan Pak Bejo sedang menghadapi makanan di atas tikar dengan senang, ketika ia mendengar suara Wisena menurunkan pikulan rumputnya di luar pintu. Ia segera keluar, mengira bahwa itu tentu seorang tetangga lain yang datang untuk mengaguminya dan mengirim hadiah. Akan tetapi ketika ia melihat Wisena, ia menjadi pucat. Kau tanda tanya katanya sambil berdiri bengong. Wisena tersenyum. Benar, Pak Bejo. Akulah yang datang, kita sudah berkenalan malam tadi. Namaku Jakawisena dan aku, aku telah diterima oleh Gusti Pangeran, dipekerjakan menjadi tukang merawat kuda, makin lebar mulut Pak Bejo terbuka. Aduh, ketika aluku terpental kembali mengenai tubuhmu, kusangkakah seorang siluman, kemudian, kemudian aku tahu bahwa kaulah yang merobohkan semua perampok itu. Kukira, kau kira apa, Pak kusangkakah seorang bangsawan, seorang pangeran yang menyamar, atau seorang senapati atau ksatria dari kerajaan. Kau gagah sekali, akan tetapi, menjadi tukang kuda? Wisena mengangguk dan tersenyum. Apa salahnya? Tukang kuda pun pekerjaan juga, bukan? Dan aku membutuhkan pekerjaan, siapa namamu tadi? Wisena? Tentu Raden Wisena, bukan tidak. Cukup Wisena saja, bukan Raden. Jaka Wisena namaku, Pak, anak gunung Anjas Moro, masuklah, nasuklah, aduh, alangkah anehnya dunia. Kau titik yang merobohkan penjahat menjadi tukang kuda dan aku, aku mendapat sanjungan dan penghornatan. Mari, mari, kau belum makan, bukan Wisena menggelengkan kepalanya, memang semenjak hari kemarin perutnya belum diisi. Hal ini sesungguhnya merupakan hal biasa baginya lah seorang penuda ahli tapa dan tahan tapa, akan tetapi entah mengapa, pertemuannya dengan Mekar Sari tadi membuatnya merasa lapar sekali. Bagus, kebetulan sekali. Mari, mari kau makan bersamaku. Ah, sudah menjadi hakmulah itu, terima kasih, Pak Bejo. Aku tidak menolak datangnya rezeki, Mbokne. Mbokne, ambil tikar yang saptunya itu, gelar di sini supaya lebar. Ada tamu makan bersarna tanda seru. Mbok Bejo menyambut kedatangan Wisena dengan ramah tamah. Duduklah, Demas, duduklah, seadanya saja, tempat kami bobrok dan makanan itu, makanan itu, sesungguhnya pemberian, para tetangga. Biasanya kami hanya makan nasi merah dan sambal, nasi merah dan sambal enak sekali, Mbok Bejo eh, eh, kok sudah tahu nama kami? Kau siapa, Demas bukan Den dan bukan Pula Mas, sebut saja jaka Wisena, itulah namanya, nama yang bagus, sama seperti orangnya, kata Pak Bejo yang duduk bersilah di atas tikar, diturut oleh Wisena. Gembira hati Wisena melihat kedua orang suami istri yang sederhana dan ramah tamah inilah seakan-akan merasa berada di antara keluarga sendiri. Maka makanlah ia dengan lahapnya sambil bercakap-cakap. Untung pasukan pangeran Toh Jaya yang gagah perkasa tiba, kata Pak Bejo. Kalau tidak, tentu menjadi karang abang, lautan api, dusun ini sesungguhnya, siapakah pangeran Toh Jaya ini, Pak? Apa hubungannya dengan Seng Prabu Anusapati? Pak Bejo memandang kepada pemuda itu dengan metu, terbelalak heran. Aduh, sungguh kau ketinggalan zaman, nak Wisena. Hal ini saja kan tidak tahu aku berada di gunung semenjak kecil Pak, terpisah daripada pergaulan ramai, pangeran Toh Jaya amat terkenal sebagai seorang pangeran yang gagah berani dan budiman. Beliau telah seringkali mengadakan perjalanan ke dusun-dusun untuk kerenolong rakyat kecil dan membasmi penjahat-penjahat. Sungguh seorang pangeran yang luhur budinya, patut dijadikan teladan. Semoga kelak beliau yang menjadi raja di Singosari, diam-diam Wisena merasa heran mengapa seorang yang mempunyai pandangan sekurang ajar itu terhadap seorang darab bisa menjadi seorang pendekar budiman. Apakah beliau menjadi pangeran pati kerajaan Singosari tanyanya sambil lalu? Sebetulnya bukan, karena Seng Prabu mempunyai putera, yakni pangeran Ranggawuni, dan sudah tentu saja pangeran Ranggawuni yang menjadi pangeran pati. Pangeran Toh Jaya sebagai paman pangeran Ranggawuni tentu hanya menjadi walinya saja. Akan tetapi, siapa tahu, ia melanjutkan dengan suara berbisik, bukan rahasia lagi bahwa mendiang Seng Prabu Kenarok dibunuh oleh Prabu Anusapati yang sekarang, apa? Bukankah yang membunuh adalah seorang punggawapak bejo mengangguk-anggukan kepalanya yang setelah dibuka ikat kepalanya ternyata botak dan kelimis? Memang demikianlah, akan tetapi, siapa tahu kalau yang menyuruhnya orang lain. Ah, sudahlah, hal ini tak perlu dibicarakan, berbahaya mendengar penuturan ini, makin sukalah wisena kepada Seng Prabu Anusapati. Kalau benar dia yang membunuh Kenarok, berarti Prabu Anusapati telah pula membalaskan dendamnya kepada Kenarok yang telah membunuh Eyang dan Ayah Bundanya. Sudah sepatutnya kalau ia mengabdi kepada Seng Prabu Anusapati. Alangkah tepatnya perhitungan paman begawan jatadara, pikir wisena dengan puas. Kalau demikian, perkenankanlah aku mengundurkan diri, Pak Bejo. Ke, manakah kiranya rumput ini harus kuantarkan? Tentu kau lebih mengetahui di mana disimpannya kuda dari Seng Pangeran itu, ah, di mana lagi kalau tidak di kandang kuda kilurah? Di sanalah kandang terbesar karena kilurah memang suka sekali memelihara kuda. Kudanya banyak dan bagus-bagus. Mari kau kuantar, nak wisena, maka berangkatlah kedua orang itu. Pak Bejo berjalan dengan mengangkat dada karena setiap orang yang bertemu di jalan tentu menyapanya dengan amat hormat. Baru kali ini Pak Bejo merasa betapa derajatnya naik sekali, dihormati oleh semua orang karena jasanya merobohkan 12 orang perampok ganas. Wisena yang memikul rumput itu berjalan di sebelahnya dengan tunduk. Lihat, orang-orang menghormatiku karena kau menjatuhkan para perampok itu. Biarlah kuakili kau menerima hormat mereka. Biarlah, Pak Bejo. Sesungguhnya kau memang gagah berani dan patut mendapat penghormatan, kata Wisena dengan setulus hatinya, karena ia memang suka sekali kepada Pak Bejo yang sederhana dan lucu ini. Setelah tiba di depan kandang kuda, ternyata dugaan Pak Bejo benar, karena kandang itu penuh dengan kuda dan di situ banyak pula prajurit yang merawat kuda. Pak Bejo lalu kembali ke rumahnya dan Wisena masuk ke pekarangan itu. Eh, mengapa kau baru tiba tanya seorang prajurit kepada Wisena sambil memandang tak senang? Maaf, saudara. Aku pergi mencari rumput dulu untuk makanan kuda, jawab Wisena. Prajurit itu merengut dan mendengus marah. Apa? Siapa menjadi saudaramu? Awas, jaga mulutmu baik-baik, ya? Kau seorang tukang kuda dan aku seorang prajurit tamtama. Jangan sembarangan menyebut saudara habis, aku harus menyebut apakah sebut Denmas, tau Wisena menarik napas panjang untuk menekan kegemasan hatinya. Baiklah, Denmas, nah, begitu. Kau harus tahu adat dan penurut kalau mau terpakai oleh Gusti Pangeran. Ayoh kau beri makan semua kuda ini kemudian gosok peluhnya sampai kering. Awas, kalau kain penggosok sudah terlalu basah, jangan dipergunakan lagi, ganti dengan yang kering. Wisena menerima kain penggosok yang hanya sehelai itu. Di mana penggantinya, Denmas tanyanya heran. Gantinya, bodoh, untuk apa bajumu itu? Pakai saja bajumu, kalau sudah bisa dicuci kembali, kata prajurit itu yang segera menghampiri kawan-kawannya. Setelah tertawa-tawa dan bersendau gurau, seorang di antara mereka berkata, Kawan-kawan, ayuh kita mencari pacar ah, dadap, jangan main-main. Bukankah Gusti Pangeran melarang kita mengganggu wanita memperingatkan yang lain? Ha, 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 Gusti Pangeran sendiri telah mendekati kembang dusun ini dan siap untuk memetiknya. Mengapa kita tidak? Lagi pula, Gusti Pangeran melarang kita memergunakan paksaan dan kekerasan. Kita tak perlu memaksa, gadis-gadis dusun paling gampang dipikat akan tetapi, di mana terdapat kembang indah di dusun kecil ini kata yang lain pula. Bodoh, lihat saja si Juita Mekarsari, Putri Kilurah itu. Kalau ada darah secantik itu di sini, tentu masih ada lainnya yang denok ayu, walaupun tidak seindah kembang tanaman Kilurah. Terdengar suara mereka tertawa-tawa lagi ketika mereka meninggalkan kandang kuda itu, dan Wisena mengertakan giginya dengan hati mendongkol dan marah. Seperti ini watak anak-anak buah pasukan Pangeran Toh Jaya, dapat dipastikan bahwa pemimpinnya sendiri, Seng Pangeran itu, tentu seorang bandut metukeranjang pula. Akan tetapi, ia sedang berusaha mencari jalan untuk dapat mengabdi kepada Seng Prabu di Singosari, maka apakah dayanya? Ia harus tunduk dan taat kepada seorang pangeran yang menjadi saudara dari Seng Prabu. Sambil menekan amarah dan kegemasannya, Wisena memaksa senyum lalu merawat kuda-kuda itu, memberi mereka makan, lalu menggosok-gosok tubuh mereka sehingga peluh mereka kering. Setelah binatang-binatang itu kenyang dan tenang di dalam kandang, Wisena duduk termenung terbayanglah wajah Mekarsari dan ia merasa berbahagia sekali. Bukankah darah itu telah menyatakan cintanya kepadanya? Sungguh pun tidak terucapkan, Namun dari sikap dan gerakannya tadi, ia telah yakin akan perasaan hati gadis cantik itu. Alangkah akan berbahagianya kalau ia dapat bersanding dengan darah itu, sebagai suaminya. Akan tetapi, bagaimanakah karanya meminang kepada Kilurah? Hal ini belum dibicarakan dengan Mekarsari, karena keburu datangnya pangeran Toh Jaya yang merenggut kebahagiaan yang sedang dinikmatinya bersama Mekarsari di hutan itu. Aku harus menjumpainya, Wisena mengambil keputusan. Ya, harusku jumpai Mekarsari dan minta petunjuknya dalam hal binangan ini. Aku harus bertemu dengan dia, malam ini juga pekerjaan merawat kuda itu makan waktu lama juga tanpa terasa, karena tahu-tahu hari telah menjadi gelap. Wisena lalu menuju ke sungai, memilih tepi yang sunyi, menanggalkan pakaian lalu melompat ke dalam air. Semenjak kecil ia tinggal di dekat mata air dan setiap hari ia mandi di sumber air yang dalam maka tidak mengherankan apabila ia pandai sekali berenang. Bagaikan seekor ikan besar saja tubuhnya yang tegap dan langsing itu berenang ia merasa segar sekali dan untuk membersihkan kulit dari debu dan kotoran di kandang kuda, ia menggosok-gosok kulitnya dengan sepotong batu licin. Akhirnya ia berenang ke tepi dan duduk di atas batu menanti sampai kulit tubuhnya kering. Lalu dikenakan kembali pakaiannya dan pada saat itu ia mendengar suara gamelan. Aneh, pikirnya, siapa orangnya yang berpesta pada saat seperti inilah tidak memperdulikannya lagi, lalu bergegas menuju ke kandang kembali, karena ia hendak mencari mekar sari melalui taman bunga di belakang rumah kilurah yang tak berapa jauh dari kandang itu letaknya. Akan tetapi, makin dekat dengan kandang itu, makin jelas terdengar suara gamelan itu dan akhirnya dengan terheran-heran ia mendapat kenyataan bahwa gamelan itu datangnya dari dalam gedung kilurah heran sekali. Bagaimana sih pikiran kilurah? Baru saja dusunnya diserbu gerombolan perampok dan penduduknya banyak yang tewas, rumah-rumah banyak yang terbakar. Bagaimanakah dalam keadaan yang menyedihkan ini ia bisa berpesta dan menabuh gamelan pikir wisena dengan penuh keheranan. Ia lalu menuju ke pagar bambu yang mengeilingi kebun bunga di belakang rumah kilurah. Dengan sekali menggerakkan tubuhnya, ia telah dapat melompati pagar bambu itu, masuk ke dalam taman. Karena di situ sunyi saja dan kesibukan terdengar dari dalam gedung, wisena lalu mencari jalan untuk mengintai ke dalam gedung. Ia tidak berani memasuki gedung itu dari pintu, karena hal ini tentu akan membuat marah kilurah. Mi iihat sebatang pohon jambu yang besar di dekat rumah, ia ialu memanjat pohon itu bagaikan keragesitnya, kemudian dari pohon itu ia merayap ke atas genteng. Genteng gedung kiurah istimewa tebalnya, maka dengan kepandainya yang tinggi ia. Dapat maju merayap di atas genteng itu tanpa menerbitkan suara atau merusak genteng. Dengan cepat ia lalu maju sampai ke atas ruang tengah dari mana terdengar suara gamaian itu, dibukanya sepotong genteng dan wisena mengintai ke dalam. Kini taulah ia mengapa kiurah mengodakan pesta. Ternyata tengah menjamu pangeran Toh Jaya dan para pemimpin pasukannya yang berjumlah lima orang. Juga hadir pula di situ para petugas dusun Karangluih, yakni pembantu-pembantu kiurah dan para pemimpin atau kepala penjaga. Pangeran Toh Jaya mendapal tempat kehormatan dan pangeran ini nampak gembira sekali. Hidangan-hidangan memenuhi tikar berkembang yang digelar di atas lantai. Penabuh-penabuh gamelan yang duduk di ujung ruangan memperdengarkan lagu-lagu yang meriah. Yang membuat hati wisena merasa tidak enak sekali adalah ketika ia melihat Mekarsari beserta beberapa orang perawan dusun Iainya melayani pangeran Toh Jaya dengan senyum simpul manis sekali. Alangkah menariknya gerakan tubuh Mekarsari ketika gadis ini membawa baki berisi minuman kemudian dengan rejongkok gadis ini bergerak maju ke arah pangeran itu dan mempersembahkan minuman tadi. Wisena tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran Tetapi ia dapat melihat betapa mesra pandangan mata pangeran itu kepada Mekarsari, menggerakkan bibirnya mengucapkan sesuatu yang membuat Mekarsari tunduk kemalu-maluan dan tersenyum Kemudian ia melihat pangeran Toh Jaya mengulurkan tangan dan mencubit pipi Mekarsari bukan main panasnya Hati Wisena melihat hal ini. Ia melihat Mekarsari mengundurkan diri dan duduk bersimpul di tempat Tak berapa jauhnya dari pangeran Toh Jaya dan antara kedua orang ini lalu ada permainan mata, saling, lirik dan senyum yang membuat Wisena merasakan tubuhnya panas dingin. Pemuda ini lalu mengerahkan tenaga batinnya untuk menenteramkan kembali hatinya yang berdebar Kemudian ia bersedakap, mengheningkan cipta sebentar lalu dengan sinar mata penuh pengaruh dan kekuatan batin, ia memandang ke arah Mekarsari sambil mengeluarkan perintah di dalam hati kepada gadis itu untuk meninggalkan ruang pesta dan pergi ke taman bunga Berkat kesaktian Wisena, tiba-tiba Mekarsari merasa gelisah sekali Entah mengapa, tiba-tiba gadis ini merasa betapa panas dan menyesakan napas hawa di dalam ruangan itu dan betapa ada perasaan yang amat aneh mendorongnya untuk pergi dari situ Timbul keinginan yang amat keras di dalam hatinya untuk pergi ke taman bunga, mencari hawa sejuk Dengan perlahan Mekarsari lalu berdiri dan berjalan dengan lenggang lemah gemulai meninggalkan ruangan itu menuju ke belakang Setelah tiba di taman bunga, barulah dadanya terasa lapang dan hawa sejuk mengalir masuk ke dalam dadanya membuat tubuhnya terasa segar sekali Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan dari atas dan tahu-tahu sesosok bayangan berdiri di depannya Hampir saja Mekarsari menjerit SST, jangan kaget, dia jeng Akulah yang datang, kata bayangan itu yang bukan lain adalah wisena sendiri Mekarsari membelalakan matanya yang indah Kau, terkejutkah kau melihat aku datang? Dia jeng Mekarsari tentu saja, aku terkejut setengah mati Kau datang bagaikan setan dan, girangkah kau melihat aku datang? Gadis itu menggelengkan kepala Tidak, kau akan mendatangkan keributan Bagaimana kalau ada yang melihatmu datang secara ini? Kau akan mendapat celaka biarpun sikap gadis ini tidak semanis tadi ketika berada di dalam hutan Akan tetapi wisena yang telah gila asmara ini tidak menjadi kecewa Bahkan senang mendengar betapa gadis ini masih mengkhawatirkan keselamatannya Dia jeng, marilah, aku ingin bicara denganmu Kata wisena sambil memegang tangan gadis itu dengan maksud mengajaknya ke tempat gelap untuk membicarakan soal pinangan itu Akan tetapi Mekarsari melepaskan tangannya dan berkata Tidak, tidak, aku, aku harus kembali ke dalam Aku harus melayani tamu agung Gadis ini membalikan tubuhnya dan hendak lari kembali ke dalam gedung Akan tetapi wisena memburu Dia jeng pemuda ini menangkap lengan gadis itu dan menariknya sehingga di lain saat Mekarsari telah berada di dalam pelukannya Ia mendapat kenyataan bahwa gadis mengenakan pakaian serba baru Bahkan hidungnya dapat menangkap keharuman kembang-kembang yang kini menghias rambut gadis itu Dia jeng, bagaimanakah ini? Mengapa agaknya, kau hendak menjauhkan diri dariku? Bukankah, kita berdua sudah sehati untuk hidup bersama selamanya untuk sesaat Dada wisena yang bidang, pelukannya yang dilakukan dengan penuh kasih mesra, sepasang lengannya yang kuat, melumpuhkan perlawanan Mekarsari dan sambil memeramkan matu Ia menyandarkan kepalanya pada dada pemuda itu Akan tetapi tiba-tiba ucapan wisena itu menyadarkannya dan sekali merenggutkan tubuh, ia telah melepaskan diri dari pelukan wisena Tidak, jangan, ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan dua titik air matu melompat turun ke atas pipinya Dia jeng Mekarsari, kenapakah kau kemudian ia teringat akan sesuatu dan tersenyum? Dia jeng apakah kau kecewa melihat keadaanku? Baju ku bau kuda Memang tadi ku pakai menggosok badan kuda dan belum ku cuci karena tidak ada penggantinya Bukan aku yang berbau kuda, dia jeng, ia tertawa, memancing senyum gadis itu Akan tetapi kata-katanya ini bahkan membuat air matu Mekarsari jatuh berderai Kakang Mas Wisena, katanya sambil terisak, kau, kau seorang pemuda gunung biasa saja kah Wisena mengangguk heran Bukan pangeran pemuda itu menggeleng Bukan, anak adipati atau bupati kembali Wisena menggelengkan kepalanya Juga bukan keturunan bangsawan lain lagi Sesungguhnya kah bukan, dia jeng Aku seorang pemuda biasa, orang gunung yang bodoh Akan tetapi, adakah hal ini penting bagi perasaan cinta kasih kita ia? Melangkah maju hendak memeluk lagi, akan tetapi Mekarsari cepat mundur Jangan, suaranya terdengar agak ketus sehingga Wisena merasa seakan-akan kena tampar mukanya Mengapa, dia jeng? Ada apakah? Tanyanya khawatir Jangan kau sentuh aku Kau, kau bukan seperti yang kuharapkan Ah, nasib, eh, dia jeng Mekarsari Mengapakah kau? Lupakah kau akan perasaan hati kita yang timbul pada saat pertemuan kita pertama siang tadi? Kau, kau berjanji hendak menyerahkan jiwa ragamu kepada aku Dan aku, aku hendak meminangmu Karena itulah maka malam ini aku menjumpaimu Hendak minta nasihat bagaimana aku harus meminangmu tak mungkin Aku, ah, Gusti Pangeran Toh Jaya telah meminangku dan Ayah telah menyatakan persetujuannya Aku telah diserahkan kepadanya Bagaikan di gegitular berbisa Wisena melangkah mundur dengan wajah pucat Apa? Dan kau sendiri? Setujukah gadis itu mengangguk? Aku setuju dia jeng Mekarsari Tak tahukah kau akan keadaan Pangeran Toh Jaya? Aku mendengar ia telah beristeri, telah banyak mempunyai bini muda Apakah kau mau dijadikan bini mudanya Apa salahnya suara Mekarsari menantang? Dia seorang pangeran besar, berkuasa, dan berhati mulia Mekarsari Amarah mulai mendesak cinta kasih pemuda itu Kau, kau mengingkari janji, dan rela menjadi Bini muda yang entah keberapa belas atau keberapa puluhnya Mendengar suara yang mengandung ejekan ini Mekarsari juga timbul amarahnya Kau peduli apa? Menjadi bini muda Pangeran Toh Jaya Jauh lebih mulia daripada menjadi istri seorang tukang kuda Ucapan ini merupakan tamparan hebat bagi Wisena Sehingga hampir saja ia roboh karena kakinya menggigil dan tubuhnya gemetar Mekarsari, alangkah kejamnya engkau Kau sama sekali tidak menghiraukan perasaan hatiku Aku, aku telah jatuh cinta kepadamu Mabok oleh janji yang memancar keluar dan kerling matamu Dari senyum bibirmu dan Sekarang, ah, aku harus bagaimanakah kau pergilah dari sini dan jangan melihat aku lagi Sebagai pembalasan budimu, aku takkan menceritakan kepada siapapun juga tentang kedatanganmu malam ini Kita berpisah dengan baik-baik, dan aku, aku akan mengenangmu sebagai seorang ksatria gagah yang pernah menolongku Pergilah Mekarsari, suara Wisena menggetar karena penuh perasaan Sekejam kau inikah semua wanita di dunia Melupakan yang lama dan silau oleh yang baru karena yang baru ini mengkilat dan indah Menukarkan kesetiaan hati dengan harta dan pangkat Semurah itukah cinta kasih bagimu Alangkah rendahnya Terkutuklah semua Hampir saja Wisena mengutuk semua wanita Akan tetapi tiba-tiba ia memegang kepalanya dengan kedua tangnya Tidak, tidak, tidak semua wanita sejahai engkau Tidak semua wanita sekejam dan sepalsu engkau Ibuku juga seorang wanita Ah, Dewa Tayang Maha Agung, ampunkanlah hambamu Kuatkanlah iman hambamu Wisena terhuyung-huyung Kakinya lemas, dadanya panas membakar Jantungnya terasa perih Bagaikan tertusuk keris berkarat Dan ia harus menahan tubuhnya dengan tangan Ia nekan batang pohon jambu agar tidak terguling jatuh Karena kepalanya tiba-tiba menjadi pening Mekarsari hendak melarikan diri masuk ke dalam gedung Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara pangeran Toh Jaya menegur Mekarsari, kekasihku yang manis Mengapakah seorang diri di dalam taman? Tidak dinginkah kau? Mari, mari, manis Akanku hibur hatimu dengan tembang-tembang indah dari keraton Akanku usir hawa dingin yang menyeramu Tiba-tiba ia melihat Wisena yang berdiri bersandar di pohon sambil memejamkan matanya Hi, keparat Siapakah ini ia melangkah maju untuk memandang lebih nyata karena Wisena berdiri di bawah pohon yang gelap Dia, dia datang hendak berlaku kurang ajar kepada hamba Tiba-tiba terdengar suara Mekarsari gemetar Karena gadis ini benar-benar merasa takut kalau-kalau pangeran Toh Jaya menyangka yang bukan-bukan Keparat Jahanam teriak pangeran Toh Jaya Ular berbisa, lidahmu berbisa, terdengar Wisena memaki perlahan Sambil memandang kepada Mekarsari, kemudian tubuhnya melesat melompati pagar bambu dengan cepat sekali sehingga pangeran Toh Jaya belum sempat melihat mukanya Pangeran Toh Jaya memeluk tubuh Mekarsari yang menggigil Sari, siapakah dia? Aku seperti pernah mendengar suaranya, entahlah, hamba juga tidak mengenalnya Ia baru saja datang dan sedang hamba usir ketika paduka tiba, jawab Mekarsari Pangeran Toh Jaya menggandeng tangan Mekarsari diajak masuk, dan ia tidak memperdulikan hal itu lagi Tentu seorang pemuda dusun yang pernah mencintai Mekarsari dan sekarang menjadi patah hati karena gadis pujaannya menjadi milik pangeran, pikirnya Dengan perasaan hancur lului senang meninggalkan dusun Karanglui pada malam hari itu juga Ia berlari terus secepatnya keluar dari dusun memasuki hutan, tiada hentinya ia berlari cepat Bahkan ketika malam telah berganti pagi, ia masih berjalan terus bagaikan seorang yang tak bersemangat lagi Jiwanya merana, hatinya remuk redam, pikirannya kacau balau dan bingung Baru pertama kali ia merasai kenikmatan dan kebahagiaan cinta kasih yang mendalam dan baru pertama kali ini pula cinta kasih yang mendatangkan kebahagiaan itu menghancurkan hidupnya Sampai dua pekan lebih ia berjalan terus, tiada hentinya, lupa makan lupa tidur, terus berjalan bagaikan mayat hidup Hanya satu pegangan yang menjadi tujuannya dan yang masih belum terlupa olehnya, yakni menuju ke Singosari, mengabdi kepada Seng Prabu Anusapati Sifat jantan dan ksatria masih belum meninggalkannya Pesan Begawan jatadara masih menjadi pegangannya dan biarpun ia berjalan terus teranpa makan tanpa tidur tak pernah mengasuh, namun ia masih menunjukkan tindakan kakinya ke Singosari Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dan pandang matanya redup dan murah bagaikan dian kehabisan minyak Tanpa diketahuinya, ia telah masuk ke dalam sebuah hutan besar di luar ibu kota Singosari Tubuhnya mulai lemas, tindakan kakinya mulai tak tetap Betapapun juga, tubuh yang tak terpelihara dan perut yang berhari-hari tak diisi Metu yang berhari-hari tak ditidurkan, membuat raganya lemah lunglai dan tak kuat menahan Terik matahari yang membakar membuat kepalanya berdenyut-denyut dan ketika ia tiba di bawah sebatang pohon waringin yang besar dan teduh Pergantian hawa yang tadinya panas membakar ke tempat yang teduh dan sejuk dingin Membuat ia menggigil dan tiba-tiba ia terhuyung-huyung dan robohlah wisena di bawah pohon beringin itu Tak sadarkan diri, namun pemuda ini memang memiliki raga yang kuat sekali Sungguh pun tiada tenaga lagi di dalam tubuh, kesadarannya timbul kembali, sedikit demi sedikit Dan telinganya dapat menangkap suara suling bambu yang merdu mengayun kalbu Ah, ada suara suling, tanda bahwa di sini ada orang, tentu dekat kampung Mengapa aku selemah ini? Mengapa aku berputus asa? Bukan laku seorang ksatria Ah, wisena, wisena, tidak malukah engkau tanda tanya Demikianlah bibirnya berbisik menurutkan suara hatinya Suara suling itu makin perlahan dan tiba-tiba terhenti Lain terdengar nyanyian sebagai gantinya Masih dalam lagu asmara dana seperti yang dilakukan oleh suling tadi Lagunya amat lambat menyedihkan Kata-katanya menyayat kalbu Sungguh pun suara itu nyaring dan kecil Tanda bahwa yang menyanyikannya masih kanak-kanak, belum dewasa Mungkin penggembala kerbau Suara nyanyian itu dengan jelas memasuki telinga wisena Yang masih berbaring menelungkup dengan pipi kanan di atas tanah Dubai nyawa koma inggalkan raga Untuk apa merana di maya pada Tak tertahan lagi perihnya hati pahit kegetir Melebih butrawali Betapapun usaha melupakannya wajah Adinda Juwita terkenang jua Duhai Dewata Agung Cabutlah nyawa tak tertahan lagi oleh hamba Bagaikan disayat-sayat rasa hati wisena mendengar tembang Tak tertahan pula air matanya mengalir keluar dan ia menangis terseduh-seduh Tertumpahlah semua dendam dan sakit hati melalui air matanya dan dadanya terasa lapang Menelungkup dengan pipi di atas tanah membuat ia merasa seakan-akan ia menangis di atas pangkuan ibunda Ibu, ibu, tolonglah Ananda, kuatkanlah Ananda Ia berbisik sambil Mencengkeram rumput dan memeluk tanah Kemudian, dengan menggigit bibir mengeraskan hati, ia mencoba untuk merangkak bangun Setelah mencucurkan air mata, hatinya lapang, tak sebeku tadi, pikirannya terbuka, akan tetapi tubuhnya makin lemas Perutnya mulai terasa amat perih dan kosong Aku harus makan, aku harus hidup Jayaan masih lebar di hadapanku pikiran dan tekat ini mendatangkan tenaga baru dan wisena dapat juga berdiri dan berjalan terhuyung-huyung ke depan Mereka akan tetapi tak kuasa menggerakkan tubuhnya Bahkan seorang di antara mereka adalah Pangeran Pati sendiri, yakni Putra Seng Prabu Anusapati Mudah dilihat dari lambang Pangeran Pati yang terbuat daripada emas itu menghias kepalanya Dia ini adalah Pangeran Pati Ranggawuni yang muda belia, tampan dan gagah Pemuda kedua juga seorang Pangeran, yakni Pangeran Narasingamurti, kemenakan Seng Prabu Karena Pangeran Narasingamurti ini adalah Putra Prabu Anumahisawongateleng Pangeran Pati Ranggawuni amat cinta kepada adik misannya ini yang telah menjadi sahabatnya semenjak kecil Agar lebih jelas lagi, sesungguhnya perbedaan antara kedua orang Pangeran ini adalah nenek-nenek mereka Keduanya memang cucu dari Kendedes, akan tetapi Ayah Ranggawuni, yakni Anusapati, adalah Putra Tunggul Ametung Sedangkan Ayah Narasingamurti, yakni Mahisawongateleng, adalah Putra dari Kainarok Ada pun Dara yang juga menunggang kuda bersama kedua orang Pangeran Ini juga seorang puteri dari titik Anusapati yang terlahir dari selir, namanya Dewi Murti Ningsih Dara ini selain cantik jelita, juga memiliki kegagahan Karena semenjak kecil, bersama Pangeran Ranggawuni dan Pangeran Narasingamurti, ia selalu ikut berlatih olah keperajuritan Kalau kedua orang Pangeran ini berburu binatang di dalam hutan, Dewi Murti Ningsih tak pernah ketinggalan dan selalu ikut serta Pangeran Pati Ranggawuni amat kasih kepada adiknya ini dan sungguhpun mereka berlainan ibu namun mereka bergaul seperti kakak beradik sekandung saja Tiba-tiba Narasingamurti yang berkuda paling depan, menahan kendali kudanya dan berkata sambil menudingkan telunjuknya ke depan dan menengok kepada kedua orang saudaranya Kakak Mas Ranggawuni, lihat, ada orang berbaring di bawah pohon waringin itu Pangeran Pati Ranggawuni menahan kendali kudanya pula dan memandang Dia tidak mati dan juga tidak tidur, karena kepala dan tangannya bergerak-gerak Dewi, ayuh kita melihat orang itu, kalau-kalau dia membutuhkan pertolongan Tiga orang muda bangsawan itu lalu melarikan kuda menghampiri jaka wisena yang masih menggelepak di bawah pohon waringin Ketiganya lalu melompat turun dan sambil menuntun kuda mereka mendekati wisena yang masih berbaring dengan gelisah dan memicinkan matanya Kisanak, saudara, kenapakah kau tanya Pangeran Pati Ranggawuni dengan suara halus? Wisena mendengar suara ini seperti bisikan dari jauh, akan tetapi ia tak dapat menjawab karena kini perasaan dingin di dalam Tubuhnya telah berubah menjadi panas seakan-akan kawah candra di muka berpindah di dalam dadanya Membuat telinganya mengiang-ngiang dan kepalanya berdenyut-denyut Melihat betapa tubuh bergerak gelisah dan mendengar orang itu mengerang perlahan Ranggawuni lalu berpaling kepada adiknya dan berkata, Dewi, agaknya orang ini sakit Kau lebih mengerti tentang hal itu, cobalah kau memeriksanya Kasihan sekali sakit seorang diri di tempat sunyi ini Memang di samping kegemarannya berlatih panah dan menunggang kuda Dewi Murtining Sih juga pernah mempelajari ilmu pengobatan dari seorang Pertapa, ia lalu melepaskan kendali kudanya yang jinek dan berlutut di dekat tubuh wisena yang masih menelungkup Diulurkannya sebuah tangan yang berjari kecil runcing dan berkulit halus kekuningan itu Kemudian dirabahnya jidat wisena sambil memutar sedikit kepala pemuda Gerakan ini mendatangkan dua macam perasaan kaget kepada darah ini Pertama karena ketika jari tangannya merabah jidat wisena Ia merasa betapa kulit jidat pemuda itu panas membakar Dan kedua adalah ketika ia memutar sedikit kepala pemuda itu Ia memandang kepada wajah seorang teruna yang tampan dan gagah Bukan sekali-kali karena Dewi Murtining Sih tak pernah melihat wajah pemuda tampan Akan tetapi kali ini ia benar-benar terkejut dan tercengang Karena tadinya mereka semua mengira bahwa yang rebah di atas tanah itu hanyalah seorang petani yang menderita sakit Juga kedua orang pangeran itu tertegun menyaksikan wajah pemuda yang tampan itu Ah, agaknya seorang ksatria yang menderita sengsara seru pangeran Narasingamurti Mungkin ia seorang kelana yang terserang penyakit di hutan ini Kata pangeran Pati Ranggauni Kakang Mas Ranggauni, ia terserang demam hebat Kata Dewi Murtining Sih yang masih tertegun Wajah wisena amat berkesan dalam hatinya Menimbulkan belas kasihan dan juga kekaguman Hatinya yang masih muda merupakan kuncup kembang itu Mulai tersentuh oleh tiupan sayap ekor kupu-kupu dan mulai bergerak membuka untuk menerima kedatangan kupu-kupu yang indah itu Ah, kasihan, kata Ranggauni Tewiku, kau tolonglah dia sedapatmu Akanku coba, Kang Mas Ranggauni Dimas Narasingamurti, tolong kau mencari air yang jernih Aku hendak pergi mencari daun obat Kata Dara itu dengan suara tenang dan tetap Tanda bahwa ia yakin akan apa yang hendak dilakukannya Narasingamurti pergi mencari air jernih yang dibutuhkan Sedangkan gadis itu lalu masuk ke dalam hutan Mencari daun-daun yang pahit rasanya untuk melawan demam Tak lama kemudian keduanya kembali dan berlutut di dekat wisena yang masih belum sadar bahwa ada tiga orang muda berlutut di dekatnya Dengan cekatan Dewi Murti Ningsih lalu memeras daun-daun itu Dicampurnya dengan air lalu diminumkannya ke dalam mulut wisena yang dibukakan oleh Narasingamurti Berkerutlah muka wisena ketika obat yang pahit sekali itu memasuki tenggorokannya Kemudian Dewi Murti Ningsih menggunakan air jernih yang ditiupnya tiga kali sambil membaca mantra Kemudian air itu ia gosok-gosokkan pada jidat wisena dan disiramkannya sis air itu kepada ubun-ubunnya Tak lama kemudian bergeraklah bibir wisena dan kalau tadi ia hanya mengerang saja perlahan Kini kata-katanya dapat ditangkap Dewi, Dewiku, tolonglah hamba Ahaha, Dewi Murti Ningsih melompat bangun dan berdiri dengan matah Terbelalak dan mukanya berubah merah sampai ke telinganya Sementara itu, kedua orang pangeran itu pun terheran-heran ketika mendengar pemuda yang sakit itu menyebut nama saudara mereka Mereka hanya memandang dengan melongo ketika wisena perlahan-lahan membuka matanya Ketika ia melihat orang-orang itu, ia heran dan bangun lalu duduk Melihat bekas tempat air dan sisa daun obat, ia maklum bahwa orang-orang ini tentu telah menolongnya Maka ia tersenyum dan menganggup penuh terima kasih Saudara, apakah arti kata-katamu tadi tanya Rangga Wuni sambil memandang tajam Wisena masih agak pening dan ia hanya melihat wajah seorang teruna yang cakap dan agung Kata-kata yang mana? Kau tadi menyebut Dewi, siapakah itu? Tiba-tiba merahlah wajah Wisena Sesungguhnya, ketika tadi ia membuka sedikit matanya ia seperti melihat seorang gadis cantik duduk di dekatnya Wajah itu begitu cantik jelita sehingga tak salah lagi tentulah itu wajah Mekarsari yang datang Hendak menolongnya lah menyebut Dewi bukan dimaksudkan menyebutkan nama seseorang Akan tetapi sebutan yang berarti menjunjung tinggi gadis kekasihnya itu Dianggapnya seakan-akan Dewi dari kahyangan Akan bagaimana ia harus menjawab? Apalagi ketika pandangan matanya makin terang dan ia melihat seorang gadis cantik jelita berdiri tak jauh dari situ Memandang kepadanya dengan sepasang metu yang jernih dan bening Berkilauan bagaikan sepasang bintang pagi Ia menjadi makin bingung Maksudku, aku tadi bermimpi agaknya Bermimpi diserang oleh seorang siluman Aku tak berdaya Lalu datang seorang Dewi penolong dari kahyangan Maka aku lalu minta pertolongannya bergelak Tertawalah Pangeran Pati Ranggauni dan Pangeran Narasinga Murti ketika mendengar keterangan ini Ha, 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 kau lucu, saudara kata Ranggauni Tanpa disengaja kau telah mengeluarkan sebutan yang amat tepat Ketahuilah, kau memang telah ditolong oleh saudaraku ini yang bernama Dewi Murti Ningsih Seorang putri kerajaan Singosari Bukan main terkejutnya hati wisena mendengar ini Cepat-cepat ia membereskan pakaiannya lalu duduk bersila dengan penuh himat Makin terkejut dia ketika mendengar narasinga Murti berkata menyambung keterangan kakaknya Dan ketahuilah bahwa kakakku ini adalah kakang mas Pangeran Ranggauni, Pangeran Pati Kerajaan Singosari dan aku sendiri bernama Pangeran Narasinga Murti wisena menjadi demikian kaget sehingga sisa-sisa penyakitnya lenyap seketika itu juga Ia merangkapkan sepuluh jari tangannya, menyembah dengan hormat kepada tiga orang muda yang kini telah bangkit berdiri di hadapannya sambil berkata Aduh, Gusti Pangeran! Yang banyaklah maaf paduka kepada hamba yang telah berani bersikap tidak selayaknya terhadap paduka bertiga oleh karena hamba tidak mengetahuinya Senanglah hati kedua orang pangeran muda itu mendengar ucapan yang sopan dan halus serta sikap yang amat baik dari pemuda ini Siapakah kau, dari mana dan hendak ke mana? Bagaimana kau sampai terlunta-lunta sengsara seorang diri di sini dan menderita sakit sampai tubuhmu kurus kering tanya Ranggauni Akan tetapi tiba-tiba wisena memejamkan kedua matanya Pandangan matanya gelap dan selaksa bintang menari-nari di depan kedua matanya, sungguh pun metu itu telah dipejamkannya Agaknya obat pahit tadi telah mulai bekerja di dalam perutnya dan kerjanya mengusir demam sedemikian kerasnya sehingga perutnya serasa diremas-remas Lapar, perih, dan sakit menggeragoti dasar perutnya Saking hebatnya rasa sakit, wisena menggunakan kedua tangannya menekan bawah hulu hatinya dan menggigit bibirnya sampai berdarah Kemudian, sambil mengeluh perlahan ia terguling dan pingsan Kedua orang pangeran itu terkejut sekali dan buru-buru mereka berlutut di dekat tubuh wisena Dewi, kau telah memberi obat apakah radi? Jangan-jangan daun itu mengandung bisa tak mungkin, kakang Mas Ranggawuni Mungkin ada lain penyakit di dalam perutnya, periksalah, periksalah lekas Lihat, mukanya sudah menjadi pucat kebiruan Lekas Dewi Murtining sih lalu berlutut dan kedua tangannya ditekankan ke ulu hati dan perut wisena Getaran perasaan yang mengalir memenuhi ujung-ujung jari tangannya yang terlatih itu seakan-akan mencari-cari meresap ke dalam tubuh wisena untuk melihat apakah yang menyebabkan pemuda itu demikian menderita Kedua orang saudaranya memandang dengan penuh perhatian, menahan nafas Tiba-tiba Dewi Murtining sih tertawa perlahan dengan geli, lalu bangkit berdiri Masih saja senyum manis menghias bibirnya dan sepasang matanya yang indah itu berkilat Eh, eh, mengapa kau malah mentertawakannya, Dewi tanya Rangga Wuni heran dan penasaran Kembali Dewi Murtining sih tertawa sehingga nampaklah dua deret giginya yang putih berkilau, berbentuk indah dan teratur rapi itu di antara bibir dan mulutnya yang merah Dia tidak sakit apa-apa, hanya Hanya apa? Lapar Perutnya kosong sama sekali, agaknya telah berpekan-pekan ia tidak makan sesuatu Aduh kasihan, kata Rangga Wuni pula Dimas Narasingamurti, berikan bekal nasiku kepadanya Suapkanlah nasi itu ke dalam mulutnya Kasihan sekali teruna ini, Narasingamurti mengambil bungkusan nasi dan lauk pauknya dari atas kuda Kemudian ia berusaha menyuapkan nasi itu ke dalam mulut wisena Akan tetapi gerakannya kaku dan canggung sekali sehingga lebih banyak nasi Yang jatuh di tanah daripada yang dapat masuk ke mulut wisena Bahkan ada yang hampir masuk ke lubang hidung pemuda itu Melihat ini, Rangga Wuni berkata, ah, Dimas Narasingamurti, kau canggung sekali Dewi, kaulah yang menyuapkan nasi itu, ah, kakang mas, aku malu Bagaimana aku harus menyuapkan nasi ke mulut seorang yang tak ku kenal sama sekali Dewi, memang seharusnya kita, terutama sekali kau sebagai seorang wanita Menjaga baik-baik tata susila dan kesopanan Bukan semestinya kalau kau menyuapkan nasi ke dalam mulut seorang asing Terutama kalau orang itu seorang pria Akan tetapi, keadaannya sekarang lain lagi Biarpun kita belum mengenalnya, akan tetapi ia adalah seorang yang sedang menderita sengsara Seorang yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan Kau sendiri menyatakan bahwa dia kelaparan dan perlu diberi makan Sedangkan ia masih pingsan tak dapat makan sendiri Kalau dibiarkan saja tentu ia akan mati Dalam hal ini, berlakulah sebagai seorang manusia menolong manusia lain Dan dalam prikemanusiaan tiada perbedaan antara pria maupun wanita Bangsawan besar maupun rakyat kecil Dewi Murtining sih terpaksa menurut perintah pangeran pati yang bijaksana ini Dan dengan cekatan sekali gadis ini lalu menyuapkan nasi ke dalam mulut wisena Akan tetapi, baru saja sekepal nasi disuapkan oleh puteri itu ke dalam mulut wisena Pemuda ini telah siuman kembali Dengan bergegasia lalu duduk dan sungguh pun tubuhnya masih gemetar Namun ia memaksa diri duduk dengan sopan Kau makanlah dulu, jangan banyak cakap, kata pangeran Ranggauni Wisena adalah seorang pemuda yang terdidik oleh pamannya Dan sungguh pun ia semenjak kecil berada di atas gunung Namun ia tahu akan sopan santun dan kini disuruh makan nasi di hadapan seorang puteri Ia merasa malu sekali Diam-diam ketiga orang putera puteri bangsawan itu maklum akan hal ini Maka Dewi Murtining sih lalu memutar tubuhnya dan berdiri membelakangi wisena Pemuda ini lalu makan Sungguh pun ia amat lapar dan agaknya dapat menghabiskan nasi itu dengan sekali dua kali telan Namun ia makan dengan sopan, tidak tergesa-gesa dan mengunyah nasi dengan bibir rapat Kedua orang pangeran itu makin suka kepadanya Setelah wisena selesai makan, ia menyembah kepada mereka dan berkata lagi Telah seringkali hamba mendengar berita akan kebijaksanaan dan kemuliaan hati para bangsawan tinggi di Singosari Kini bertemu dengan paduka bertiga, hamba tidak ragu-ragu lagi bahwa berita itu sesungguhnya benar belaka Hal ini lebih meyakinkan hati hamba dan lebih mempertebal tekat hamba untuk mengabdi kepada kerajaan Singosari Kau tadi belum menjawab pertanyaanku Ku ulangi lagi, siapakah kau dan datang dari mana hamba bernama Jakawisena Dan semenjak kecil hamba tinggal di puncak gunung Anjas Moro bersama paman hamba, begawan jatadara Hamba sedang dalam perjalanan menuju ke Singosari untuk menghambakan diri kepada Gusti Sinuhun Seng Prabu Anusapati Akan tetapi, malang nasib hamba, setibanya di hutan ini hamba terserang penyakit Sungguhpun kemalangan nasib itu hanya menjadi awal kehahagiaan hamba Karena buktinya hamba dapat bertemu dengan paduka yang bijaksana Oleh karena itu, hamba mengicap syukur dan terima kasih kepada Dewata yang telah memberi kehormatan kepada hamba Untuk diperjumpakan dengan paduka, heto meter jadi kau hendak mengabdi kepada Ramanda Prabu Kebetulan sekali, Jakawisena Besok pagi diadakan pemilihan abdi-abdi batu Kau dapat bekerja apakah apa saja yang dititahkan kepada hamba Akan hamba usahakan sedapat mungkin, bukan demikian maksudku Kau hendak mencari pekerjaan halus atau kasar? Apakah kau ingin menjadi pamong kerajaan yang mengurus pekerjaan sehari-hari Ataukah kau ingin menjadi seorang prajurit hamba adalah seorang bodoh dan kasar Dan hanya mengandalkan sepasang tangan dan sepasang kaki hamba Maka apabila Gusti Sinuhun Sudi menerima hamba Hamba hendak mengabdi sebagai seorang prajurit untuk menjaga keselamatan kerajaan Singosari Bagus, agaknya tak keliru dugaanku bahwa kau tentu seorang ksatria Kebetulan sekali kalau begitu, Jakawisena Besok pagi datanglah kau ke Alun-Alun Singosari Di sana Rama Prabu hendak mengadakan pemilihan calon senapati dan pengawal Kalau kau memang mempunyai kedikdayaan dan dapat menempuh ujian dengan baik Aku akan senang sekali melihat kau diangkat menjadi senapati atau kepala pasukan Dengan wajah berseri girang wisena menyembah Beribu terima kasih hamba haturkan Gusti Pangeran, tidak saja karena pertolongan paduka, akan tetapi juga untuk penerangan ini Hamba akan mentaati pesan paduka dan besok pagi pasti hamba akan berada di Alun-Alun Sekali lagi terima kasih kepada paduka bertiga Semoga para dewa tak selalu melindungi paduka dan semoga pada suatu waktu hamba diberi kesempatan untuk membalas budi Jangan sibuk memusinkan hal itu, jakawisena Sudah semestinya manusia saling tolong menolong Tak peduli dia seorang raja, seorang pangeran, maupun seorang ksatria atau sudra Manusia dilahirkan sama, hanya nasib yang menentukan di mana ia akan dilahirkan Pada keluarga tinggi ataukah rendah, sunggah tepat sabda paduka, gusti, nah, kami hendak kembali ke keraton, jakawisena Semoga kau akan berhasil besok, terima kasih, gusti Berkat hasutan-hasutan yang dijalankan oleh Kenumang dan Tohjaya, banyak senapati dan pembesar yang tidak senang kepada pangeran Anusapati yang kini telah menjadi raja Para senapati dan juga banyak bupati dan adipati yang mendengar dari pangeran Tohjaya bahwa pembunuhan atas jid Seng Prabu Kenaro adalah atas usaha pangeran Anusapati yang kini menjadi raja, pada mengundurkan diri Bupati-bupati memisahkan diri dan mereka bersiap untuk melakukan pemerontakan Hal ini masih terjadi diam-diam, karena mereka masih takut dan segan terhadap Seng Prabu Anusapati yang selain dikdaya dan sakti, juga mempunyai cukup banyak pengikut Para senapati tua, pahlawan-pahlawan asli berasal dari Tumapel dahulu, kesemuanya berfihak kepada Seng Prabu Anusapati, demikian pula rakyatnya, oleh karena mereka ini masih setia terhadap Tunggul Ametung yang telah dibunuh oleh Kenaro Sungguh pun amat dirahasiakan, namun para senapati sepuh banyak yang tahu bahwa ketika Candides diperistri oleh Kenaro, ia telah berada dalam keadaan mengandung Maka tentu saja mereka merasa yakin bahwa sesungguhnya Seng Prabu Anusapati bukanlah putra Kenaro, melainkan putra Tunggul Ametung Sementara itu, Seng Prabu Anusapati diam-diam juga dapat menduga bahwa para senapati merasa kurang senang ia naik takhtak kerajaan, maka ia lalu membuat persiapan Hilang dan mundurnya para senapati itu tidak menyusahkan hatinya, bahkan ia lalu seringkali mengadakan sayembara-sayembara Pemilihan senapati dan panglima-panglima baru Pada hari itu, alun-alun kerajaan Singosari amat ramai, karena pada hari itu sebagaimana seringkali terjadi, Seng Prabu hendak memilih orang-orang gagah untuk dijadikan pengawal Seng Prabu Tentu saja dalam kesempatan ini, banyak orang-orang gagah mencoba kesaktiannya untuk dapat memperoleh kedudukan tinggi itu Banyak orang muda murid-murid pertapa sakti turun gunung, banyak panglima-panglima perang yang gagah perkasa mencoba untuk merebut pangkat yang lebih tinggi dan banyak harapan ini Karena menjadi pengawal Seng Prabu tentu saja amat mulia, selalu berdekatan dengan Raja, menjadi orang kepercayaannya dan dihormati oleh semua pembesar Seng Prabu Anusapati sendiri terkenal sebagai seorang yang dikdaya dan pandai sekali bermain segala macam senjata, juga amat kuat tenaganya Di kerajaan Singosari terdapat dua orang jago yang bernama Lembu Seta dan Lembu Sena Mereka ini adalah dua orang yang bertubuh bagaikan raksasa, tenaganya melebih gajah, kulitnya tebal dan keras seperti kulit badak, akan tetapi sayang sekali otak mereka amat tumpul Oleh karena itu, maka kedua orang kakak beradik yang berasal dan Madura ini oleh Seng Prabu Anusapati dijadikan jago penguji orang-orang gagah yang hendak menjadi senapati Jarang ada orang yang dapat menandingi kedua jago ini, maka siapa yang dapat menghadapi seorang di antara kedua jago ini selama satu lagu dimainkan sampai habis oleh gamelan yang ditabuh sewaktu pertandingan berlangsung Dan orang itu tidak sampai pingsan atau tewas selama itu, maka ia dianggap sudah dikdaya dan dapat diterima karena dinyatakan lulus ujian Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengikuti ujian berat ini Sungguh pun pertandingan menghadapi seorang di antara kedua raksasa ini dilakukan tanpa memergunakan senjata Namun kalau orang tidak memiliki tubuh kuat dan tenaga besar, maka akibatnya akan mengerikan sekali Sekali terkena pukulan kepalan tangan yang sebesar buah kelapa itu, dada dapat remuk dan tulang iga dapat patah-patah Sekali terkena dipiting, dijepit lehernya oleh sepasang lengan yang sebesar paha manusia biasa dan yang penuh dengan lingkaran urat dan otot menggembung itu Batang leher bisa patah dan orang dapat mati karena sesak nafas Apalagi kalau sampai tertangkap dan dibanting, kepala bisa remuk dan otaknya keluar berhamburan Dan syarat untuk dipilih menjadi calon pengawal pribadi Seng Prabu Anusapati kali ini lebih berat lagi, karena peserta harus menghadapi dua orang raksasa itu seorang sekali Tentu saja dalam pemilihan ini, yang amat kegembira hatinya adalah penonton Pertandingan-pertandingan seperti itu selalu menarik hati, maka lama sebelum Seng Prabu sendiri keluar dari keraton dan datang di alun-alun Penduduk ibu kota telah berdesak-desak memenuhi alun-alun, mengelilingi panggung yang khusus dibuat untuk keperluan ini Panggung itu lebar dan hanya berpayon di bagian tempat duduk Seng Prabu dan para pengirinya Di bagian depan dibiarkan terbuka, berbentuk bundar dan lebar, tingginya hampir dua tombak Oleh karena itu, para penonton dapat melihat perlandingan itu dengan ngata dan enak, sambil duduk berjubel di bawah panggung Pada masa itu, permainan adu ayam sudah menjadi kegemaran rakyat, bahkan Seng Prabu sendiri terkenal sebagai ahli adu ayam yang amat suka akan permainan itu Maka, dalam pertandingan ini, tidak sedikit para penonton yang bertaruh sehingga suasana menjadi makin mengembirakan Ketika Seng Prabu Anusapati keluar dari keraton dan menuju ke alun-alun diikuti oleh para bayangkari, suasana yang tadinya berisik itu menjadi sunyi Semua orang menunduk menyembah ke arah Seng Prabu yang naik ke atas panggung dengan langkah tenang Gamalan yang telah tersedia di situ ditabuh perlahan menyambut kedatangan Seri Baginda Setelah Seng Prabu mengambil tempat duduk dan memberi tanda dengan anggukan kepalanya, maka perwira yang bertugas mengatur pertandingan itu lalu memberi isyarat Maka naiklah dua orang jago keraton yang bertubuh seperti raksasa itu ke atas panggung, disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai oleh para penonton Lembu seta dan lembu sena dengan mengangkat dadanya yang bidang itu mengangguk-angguk ke arah penonton Dengan senyum bangga, perwira itu lalu memberi laporan kepada Seng Prabu Anusapati, Gusti Sinuhun Hamba melaporkan bahwa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian berat kali ini hanya ada lima orang saja Seng Prabu tersenyum, kemudian menarik napas panjang Agaknya makin berkurang saja orang-orang gagah di Singosari Biarlah, suruh mereka seorang demi seorang menghadapi lembu seta dan lembu sena, sendika, baik, Gusti Hamba akan menjalankan perintah paduka, ia lalu mengundurkan diri dan memberi tanda kepada seorang di antara lima peserta yang duduk di pojok panggung sambil bersila Kemudian ia memberi tanda kepada lembu sena untuk mengundurkan diri dari panggung Kini yang berdiri di atas panggung hanya lembu seta seorang, siap menanti datangnya penantangnya Orang pertama yang naik ke atas panggung adalah seorang laki-laki berkulit hitam dan bercambang bauk, nampaknya kuat sekali Ketika ia naik ke atas panggung, ia disambut dengan tepuk tangan oleh para penonton Si cambang bauk ini lebih dulu bersujud kepada Seri Baginda Raja, dan berkata Hamba yang rendah bernama Surawahana dari lereng gunung Bromo, mengaturkan sembah bakti, Gusti Sinuhun Seng Prabu Anusapati mengangkat tangan kanannya dan menjawab, maju dan lawanlah lembu seta, Surawahana Si cambang bauk yang bernama Surawahana itu lalu menyembah lagi dan masuk ke dalam gelanggang Seng Prabu menengok ke kiri di mana duduk puterinya yang terkasih, yakni Dewi Murti Ningsih Di dalam rombongan Seng Prabu, selain para pelayan, tidak ada puteri lain yang suka menonton pertandingan itu Kecuali Dewi Murti Ningsih yang memang semenjak kecil suka akan olahraga dan olah keperwiraan Seng Prabu tersenyum dan berkata perlahan, Dewi, Surawahana itu takkan dapat melawan lembu seta Lihatlah saja, benar, Ramanda Prabu, ia memiliki kegesitan, akan tetapi, tenaganya masih jauh untuk menghadapi lembu seta Dari pembicaraan ini saja, dapat diduga bahwa Seng Puteri telah banyak mempelajari ilmu Sehingga sekali pandang saja ia telah dapat menaksir kepandayan seorang peserta Selain Seng Puteri Dewi Murti Ningsih, di situ nampak juga Pangeran Pati Rangga Wuni dan Pangeran Narasinga Murti Mereka ini, juga Dewi Murti Ningsih, agak kecewa karena tidak melihat jaka wisena yang mereka harapkan ikut serta dalam sayang bara ini Begitu Surawahana memasuki gelanggang dan telah berhadapan dengan lembu seta, maka berbunyilah gamelan, tanda bahwa pertandingan boleh dimulai Kalau suara gamelan ini nanti berhenti lagi dan sebuah tembang telah habis dimainkan, maka berarti habislah pertandingan sebabak ini Apabila Surawahana dapat mempertahankan diri selama itu, maka ia akan dianggap menang, sungguhpun ia tidak merobohkan lembu seta Awas, tiba-tiba lembu seta berseru garang dan tubuhnya yang besar itu bergerak maju dengan cepatnya, mendorong dada Surawahana dengan tangan kiri Surawahana bertubuh cukup besar, akan tetapi di dekat raksasa itu nampak kecil Dengan cekatan sekali, Surawahana mengelak dan melompat ke kiri lalu mengirim pukulan tangan kanan dari kiri Black pukulan itu tepat mengenai pundak lembu seta karena cepatnya gerakan, dan riuhlah suara penonton bersorak, memuji kedua orang itu Surawahana dipuji karena dalam segebrakan saja sudah berhasil memberi pukulan, dan lembu seta dipuji oleh karena tubuhnya yang terpukul itu tak bergeming sedikit pun juga Seolah-olah yang menyambar pundaknya bukan kepalan Surawahana yang keras, melainkan seekor lalat Surawahana terkejut sekali, akan tetapi ia pun merasa penasaran Pertandingan dilanjutkan dengan serunya Setiap serangan lembu seta dihindarkan oleh Surawahana dengan gerakan lincah dan gesit tepat sebagaimana yang diduga oleh Puteri Dewi Murti Ningsih tadi Akan tetapi sebaliknya, Surawahana pun tidak mampu merobohkan lawannya Beberapa kali tamparan, dorongan dan pukulannya yang mengenai tubuh lembu seta hanya diterima dengan tertawa bergelak saja oleh lembu seta Penonton makin menjadi tegang melihat kehebatan pertandingan ini dan agaknya Surawahana akan dinyatakan menang karena sudah cukup lama mereka bertempur Belum juga lembu seta dapat merobohkan Surawahana Akan tetapi, gamelan masih berbunyi dan pertandingan belum habis Lembu seta maklum bahwa kalau ia tak berhasil menyerang lawannya, ia akan kehabisan waktu dan akan malulah ia kalau tak dapat merobohkan Surawahana Sebelum gamelan berhenti, maka ia lalu meroboh siasat Biarpun ia bodoh, akan tetapi pengalaman pertandingan yang banyak membuat ia mengerti beberapa macam akal Ia selalu menyerang dengan mengandalkan tenaga saja dan menerima pukulan mengandalkan kerasnya kulit, karena ia tidak faham ilmu perkelahian Kini ia sengaja berlaku lambat dan jarang-jarang menyerang, akan tetapi memperhatikan serangan lawan Surawahana dapat tertipu dan mengira bahwa lawannya telah lelah dan putus asa Ia tidak puas kalau mendapat kemenangan tanpa merobohkan lawan, maka pada suatu saat yang ketika lawannya nampak lengah, ia cepat menghantam sekuat tenaga ke arah lambung raksasa itu Biarpun ia takkan dapat merobohkannya, setidaknya lawannya tentu akan terdorong dan terhuyung-huyung Akan tetapi, saat inilah yang dinanti-nanti oleh lembu seta, ia membiarkan saja lambungnya dipukul Akan tetapi begitu pukulan sutawahana mengenai lambungnya, ia menubruk maju mengirim tamparan keras dengan telapak tangan kanan yang selebar kipas ke arah kepala Surawahana Black, Black, Demikian suara pukulan lambung dan tamparan kepala itu berbunyi hampir berbareng dan terdengar suara ketawa lembu seta untuk menyatakan bahwa pukulan pada lambungnya itu hanya terasa bagaikan dipijat saja Akan tetapi akibat tamparan pada kepala Surawahana itu hebat sekali Bagaikan kena sambaran tubuh Surawahana terputar-putar beberapa kali lalu robohlah ia tak sadarkan diri, sama sekali tak dapat bergerak lagi Gegap gempita sorak-sorai para penonton menyambut kemenangan lembu seta ini Tubuh Surawahana yang tak berdaya lagi itu lalu digotong turun oleh dua orang penjaga dan dibawa pergi Peserta kedua dipersilahkan naik Seperti halnya Surawahana tadi, peserta ini pun memberi hormat kepada Sri Baginda dan memperkenalkan namanya Ia masih muda dan tubuhnya juga besar dan tinggi, hampir menyamai lembu sena lawannya yang kali ini mendapat giliran Akan tetapi, lenabu sena lebih pandai bertempur daripada lembu seta dan pemuda tinggi besar ini Belum juga setengah babak telah dapat tertangkap dan dilemparkan ke bawah panggung Ia kuat dan tidak terluka, akan tetapi saking malu dan tiada harapan ia lalu lari meninggalkan tempat itu Kembali para penonton bersorak ramai Peserta ketiga dan keempat yang bertubuh kuat dan tinggi besar, juga tidak berdaya menghadapi kedua orang raksasa itu Mereka ini pun dirobohkan dengan mudah sebelum gong mengakhiri babak pertandingan Semua penonton mulai merasa kecewa dan Seng Prabu Anusapati mengeluh Mengapa hanya ada lima orang calon dan lemah-lemah belaka katanya kecewa kepada Dewi Murti Ningsi Nanti dulu, Ramanda Prabu, coba periksalah calon kelima itu Agaknya ia tidak mudah dirobohkan Sri Baginda cepat memandang dan peserta kelima itu bersujud menyembah Suaranya terdengar nyaring ketika ia berkata Hamba jakalumping dari belambangan mengaturkan sebah sujud dan mohon pangestu paduka Agar supaya hamba berhasil mengabdikan jiwaraga hamba di bawah kaki paduka Hektometer, baik, jakalumping, maju dan lawanlah lembu seta Mudah-mudahan kau berhasil